3 anggota geng motor diamankan saat reskim Polres Cimahi usai terbukti melakukan tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Cimahi dalam melancarkan aksinya para tersangka menggunakan senjata tajam untuk mengancam korban R, Zul, dan AL ketiga pelaku yang masih di bawah umur ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencurian disertai kekerasan di wilayah hukum Polres Cimahi dalam melancarkan aksinya para tersangka menggunakan senjata tajam untuk mengancam korban pengakuan tersangka sudah 12 kali melakukan aksi kejahatan 4 kejadian perkara di jalan Jenderal Haji Andrumakmud di depan pada sepah motor kecamatan Cimahi jumlah tersangka yang berhasil ditamankan sebanyak 3 orang jumlah barang putih, 1 buah mesin sepeda motor, 2 unit sepeda motor 5 buah handphone dari berbagai merek, 1 buah pisau, dan 1 buah logon modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku yaitu beroperasi di malam hari dengan menggunakan sepeda motor dan senjata tajam merampas barang-barang milik korban selain mengamankan tersangka, petugas juga menyita hasil kejahatan 3 anggota geng motor untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya mendekam di selat tahanan Pores Cimahi dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara Algi Muhammad Gifari, Bandung TV